eksepsi termohon, beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut sebelumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim maka pokok perkara permohonan pra-peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sebesar nihil. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2016 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon tersebut dalam pokok perkara 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh email daerawati Dewi Priantin SHMH Hakim Pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Okta Andrianto SHMH sebagai panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon tersebut